Yo, what's up guys, jumpa lagi dengan gue Sadiat Ertia Di video kali ini, gue akan membahas perkembangan update-an dari Skyline Emulator Edge yang V23 ya Yang versi yang ke-23, dimana gue akan mencoba game Naruto Ultimate Ninja Storm 3 Apakah sudah ada perkembangan dari versi sebelumnya, dimana gue pernah nyoba di versi 20 atau Edge V20 nya Nah, apakah disini masih tetap sama? Atau sudah ada perkembangan, karena gue sudah melihat bagian settingannya itu ada yang tambahan baru Dengan mempermudah efisiensi bagian untuk ini ya, ibaratnya kayak RAM-nya atau dari performance-nya Dan itu dari tampilan rendering-nya lebih baik lagi gitu Nah, apakah ini juga akan berpengaruh di bagian game Naruto Ultimate Ninja Storm 3? Kita lihat saja di bagian gameplay-nya Oke, don't forget to like, comment, and subscribe at Sadiat Tia Channel Teman-teman, jika mau melihat settingan akhirnya gimana, langsung lihat saja di akhir video Nah, settingannya itu bisa teman-teman percepat atau diperlambat Ya, silakan teman-teman pilih sendiri deh Itu karena videonya gue kasih settingannya terlalu cepat Oke Intro Oke, kita ini di bagian opening dari gamenya Nah, disini sudah bisa di-play ya, video opening-nya Nah, disini ada bug di bagian layarnya Masih malah ada diperparah gitu ya Menurut gue Untuk masalah ini ya, tampilan gambarnya Tapi untuk masalah performanya, lebih baik lagi gitu teman-teman Ya, atau guanya aja yang terlalu Apa ya, terlalu lebay gitu Ada perkembangan dikit, langsung Wih, ada pertemuan baru gitu Ya, nggak sih sebenarnya teman-teman Ya, gue nggak terlalu lebay gitu Tapi ya, gue sedikit ada perkembangan itu Berarti ada potensi bakal game ini selalu diperbaiki Tiap per versinya Gitu teman-teman Berarti kemungkinan secara berkala Ini bakal ada di update terus Untuk masalah fix dari game Ultimate Ninja Storm series Nah, karena ini yang paling parah banget disitu teman-teman Dimana game yang Ultimate Ninja Storm 3 ini Tidak ada sama sekali UI ketimbang dari yang Ultimate Ninja Storm kedua Nah, itu ada UI-nya Nah, sementara disini tidak ada sama sekali teman-teman Tadi dead aja sih disitu teman-teman Untuk versus battle aja gue nggak tau apa itu mencetnya Tadi gue asal-asal aja Jadi, karena gue udah tau polanya dimana pencetan-pencetan menu-nya Yaudah, di-filasetin aja gitu Ya, kira-kira aja gitu Oke, nah itu Aduh, sakit ya teman-teman Nah, disini kayak performanya dipercepat gitu ya teman-teman Ya, kayak Gue, oke, suka sih masalah performanya Cukup lebih baik lagi Tapi untuk masalah gerakannya terlalu cepat ini Mungkin karena ada kesalahan-kesalahan dari settingan yang gue pasang ya Tapi ya teman-teman Kira-kira sendiri deh untuk masalah settingannya bisa diatur sendiri Bisa bereksperimen sendiri untuk masalah settingannya Bisa coba-coba aja ya Nah, ini karena gue pakai settingannya seperti ini Ya, seperti inilah hasilnya Terlalu cepat Oke, untuk masalah drivernya yang gue rekomendasikan ya versi yang V ya Untuk masalah mesa turn up masih first cost Nah, selebihnya ya menurut gue ya bagus semua Masih bisa dijalankan Tapi ya ada bugnya tersendiri lagi Ya, memiliki variasi yang berbeda lagi Masalah bugnya Nah, ini sumpah susah banget ini Gue mainnya Aduh Lop, mampus loh Sorry banget kalau misalnya gue cupu banget disini game ya Karena gue gak tahu ini cakranya berapa Jadi, gue gak tahu bisa memperkirakan Wah, cakranya ini bisa Tiba-tiba aja gue Merubah gitu Keluarkan saringan Oke, menang merupanya gue Kocak sih, sumpah serius Oke, kita Nah, tuh kan tidak ada Sama sekali UI ini sebenarnya ini penilaian skornya Dimana ada ranking S sampai E atau D ya Terakhirnya, gue lupa Kayak gitu Gue rimas lagi dong Tuh, aduh Ini gak bisa ya di ini Coba lah gue start Nah, start pun gak ada UI Oke Gue gak salah-ngasalah Ngerka-nerka aja lah Ya Oke, bener ya Change character ya Wah, mantap sih Hoki banget tadi Oke, sip Nah, disini pulihin pilihannya Sebenarnya sini ada tampilan orang gitu ya Sebenarnya Bagian gambar orangnya Karakternya-karakter dari Yang bisa kita pakai factornya Nah, seperti itu teman-teman Bisa-bisa Bingung ya Dibilang Jadi ya, sekian simpulan dari video ini Ya, gue Harap sih Emulator ini masih tetap bisa dikembangkan Untuk masalah game Terutama game anime ya Yang paling gue suka ya Emang haruto ya Serius Gak ada yang lain No debate gitu Kecuali ya ada baruto ya Baruto palingan cuma game-nya doang Yang gue mainkan Oke Nah, kita coba yang pakai Itachi deh Guanya Nah, disini mungkin loadingnya agak lama ya Ketimbang dari versi EJJNS ya Atau emulator yang biasa gue pakai Oke Itu tidak ada sama sekali Ya, masih seperti biasa ya Partikel-partikelnya masih belum ada Teksturnya masih yang tetap yang seperti yang dulu Tapi untuk masalah performanya Lebih ada peningkatan sedikit Sedikit aja gitu Oke Nah, masih ada frame drop juga Untuk beberapa tempat berarti ya Berarti tempat ini masih ada frame drop yang terjadi Oke, mungkin Waduh Sakit wih Gimana ya Ini Itachi yang jelek ya Kalau gak salah ya Ini jurus segitiga bulan Nanti yang jadi klon itu ya Gue kurang suka sih yang sama yang ini Dia nanti cuma meledakkan diri aja Tapi Gak efektif gitu loh jurusnya Ini yang paling gue kurang suka Dari Dari Itachi ini Wih Ini gue ngisi cakra atau tidak sih Oke deh Langsung aja ke bagian settingannya ya Don't forget to like, comment, and subscribe SDDJ channel Diperlambat aja Videonya jika kecepatan Oke, I see you guys in the next videos Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton